Ya, sebelum kita mulai, di depan ini ada sebuah soal seperti begini. 1 per akar 3 dari 3 kuadrat sama dengan 9 pangkat X. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, coba mari kita telah dulu soal ini. Yang pertama adalah, di sini ada 1 per akar 3 dari 3 kuadrat. Nah, kita harus ingat kepada bentuk-bentuk yang 1 per, artinya berkaitan dengan pangkat negatif. Kemudian di sini, akar 3 dari 3 pangkat 2. Ini juga kita harus telah sebagai sebuah bilangan yang nantinya akan mempunyai pangkat pecahan. Kemudian di sini, 9 pangkat X. Kita akan mencari nanti nilai X-nya itu berapa, karena ini adalah sebuah persamaan. Dan kita akan menyelesaikan persamaan eksponen ini dengan menyamakan bilangan pokok. Nah, di sini ada bilangan 9. Bilangan 9 itu ada benang merahnya dengan 3. Karena 9 sendiri adalah 3 kuadrat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kita harus menelak adu soal-soal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan memulai mengerjakan. Mulai mengerjakan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kita akan menghilangkan 1 per-nya. Atau kita akan ubah dulu ini. Penyebut ini menjadi pangkat pecahan. Menjadi 1 per 3 pangkat 2 per 3. Yang ini sama dengan 9 pangkat X. Lanjut. Sesudah itu, kita lihat di sini ada 1 per. Berarti ini merupakan pangkat negatif. Sehingga kita bisa ubah menjadi, kita akan lanjutkan, menjadi 3 pangkat negatif 2 per 3. Jadi, 1 per 3 pangkat 2 per 3 itu diubah menjadi pangkat negatif 3 pangkat minus 2 per 3. Yang ini sama dengan, nah sekarang ini 9-nya. 9-nya kita ubah menjadi 3 kuadrat supaya ini sama. Jadi, 3 pangkat 2 pangkat X lagi. Jadi, kita lihat di sini bahwa sekarang kita sudah mendekat kepada basis bilangan yang sama. Ini 3, ini 3. Kita lanjutkan. Berarti, 3 pangkat minus 2 per 3 sama dengan, Nah ini, 3 pangkat 2 dibangkatkan X. Itu pangkatnya dikalikan. Pangkatnya dikalikan. Sehingga akan menjadi 3 pangkat 2 kali X. 2 kali X ya 2 X. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan seperti itu. Jadi, 3 pangkat minus 2 per 3 sama dengan 3 pangkat 2 X. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga kalau begitu, ini minus 2 per 3 ya sama dengan 2 X. Atau kita tulis sebagai berikut saja. Kita tulis menjadi bahwa 2 X-nya ini ya sama dengan minus 2 per 3. Nah, kita tinggal menyelesaikan persamaan ini saja sekarang. Kita lanjutkan. Kita menyelesaikan persamaan ini. Kita kalikan dengan 3. Maksudnya apa? Supaya, supaya ini tidak menjadi pecahan ya. Supaya mudah. Kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3 semuanya. Kiri juga kalikan 3. Kanan juga kalikan 3. Kiri kalikan 3 menjadi 3 kali 2 X. Itu menjadi 6 X. Kemudian, minus 2 per 3. Kali 3 ya menjadi minus 2. Sekarang kita sudah dapatkan begitu. Kita lanjutkan. Kalau 2 X sama dengan minus 2, maka X-nya sama dengan minus 2 per 6. Yang minus 2 per 6 sama dengan minus 1 per 3. Jadi itu. Jadi nilai X-nya adalah minus 1 per 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.